Pemisah satu rumah rusak berat, terdorong tanah longsoran di Kampung Lamajang Baru, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jumat Sore. Beruntung tidak ada korban jiwa pemisah dalam perisiwa tersebut, namun beberapa rumah warga terancam karena tanah di atas sudah mulai retak, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan longsor susulan. Longsoran tanah dari lahan pesawahan setinggi 10 meter terjadi di Kampung Lamajang Baru, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jumat Sore. Tanah dari lahan pesawahan longsor setelah wilayah Bandung Selatan diguyur hujan deras yang terjadi sejak Jumat Siang. Akibatnya satu rumah warga rusak berat, terdorong tanah longsoran, dan beberapa rumah lainnya terancam. Longsor terjadi pada Jumat Sore, diawali dengan suara gemuruh, disertai hujan deras yang mengguyur, sehingga mengakibatkan air irigasi sawah yang berada di atas rumah warga meluap. Hingga saat ini warga masih trauma karena di wilayah Lamajang sering terjadi longsor kecil. BPPD Kabupaten Bandung sudah melakukan asismen di lokasi dan mengevakuasi korban membantu membongkar rumah warga yang terdampak. Warga dihimbau untuk selalu waspada, karena tanah di atas sudah mulai retak sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan longsor susulan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Nah, rekan-rekan itu memang kalau ancaman masih ada dan terjadi retak-retak di atas, nah itu bisa mengakibatkan longsor susulan.